Intro Oke selamat datang kembali di channel Jona Ahli Nah di video kali ini kita akan belajar tentang Fault Netter atau Hambatan Muka atau R Seri ya Dengan saya Kak Joko ya Oke nah jadi nanti disini kita akan bahas bagaimana sih Fault Netter ini dan apa fungsinya Nah begini Fault Netter itu adalah alat ukur Alat ukur apa? Alat ukur tegangan Bisa dinamakan tegangan atau beda potensial Tentunya Fault Netter ini ada batas-batas maksimum tertentu Jadi misalkan kalau ada sebuah rangkaian Misalkan rangkaian tertutup nih Sudah Nah kemudian ini misalkan Hambatan tertentu R Ini R aja ya Misalkan R 2 Ohm Nah kita mau ukur misalkan Tegangannya disini berapa? Nah menggunakan apa? Fault Netter Ini nanti dirangkai paralel ya Terhadap Hambatan yang mau diukur Nah Jadi nanti Disini Ada batas ukur maksimum Contohnya Kalau dia 2 volt Disini masih terbaca 2 volt Nah Nah Kalau dia 4 volt Apakah terbaca gitu? Nah jadi ada batas-batas tertentu Contohnya Volt Netter ini ada batasnya Misalkan hanya bisa mengukur 2 volt Kalau 4 volt Berarti gak bisa lagi dong Gak terukur dong Atau Alat ukurnya jadi rusak Nah bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya Dengan menambah Hambatan tertentu Disini Seri dengan Volt Netter Jadi nanti Kalau misalkan Yang ada 2 volt Ada misalkan tegangan 2 volt Padahal si Si Volt Netter hanya sanggup mengukur 2 volt Maka nanti Yang 2 volt lagi Itu akan Terukur Di Hambatan tambahan Yaitu Hambatan muka Jadi Dibagi nanti Jadi nanti Si Hambatan muka ini Membagi tegangan terhadap Volt Netter Jadi dibagi tegangannya Gitu Jadi Bukan orang itu ya Tetap Jadi nanti Hambatan dengan Volt Netter Itu Sama-sama membagi yang 4 volt itu Si Si Volt Netter Bisa mengukur 2 volt Sedangkan si RM Bisa terukur nanti Di Di RM 2 volt juga Jadi bisa terukur Ya Oke Nah Bagaimana nanti Cara Menentukannya Gitu Berapa sih Hambatan tambahan Gitu Hambatan tambahan Nanti Atau dinamakan Dengan Hambatan muka Itu Bisa Dicari Dengan Rumus Ya RM Sama Dengan N Dikurang 1 Dikali dengan RD 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 itu apa RD itu adalah Hambatan dalam Alat ukur Jadi Setiap Volt Netter itu Sudah ada RD nya Gitu Ya Nah Jadi nanti RD disini Itu adalah Hambatan dalam Terkadang Simbolnya Bisa R kecil ya Bisa RD aja Langsung Kemudian Kemudian Kalau si Si N Itu apa N itu Adalah Kelipatannya Kelipatan Batas Ya Ukur Baru Dari Volt Netter Gitu Nah Jadi nanti Bagaimana Menentukan Kelipatannya N itu Sama dengan V2 Per V1 Jadi V2 Disini Adalah Bisa juga VDUB Ya Ini Adalah Beda potensial Atau Tegangan Baru Gitu Jadi ini Adalah Tegangan Batas Ukur Baru Maksudnya Tegangan Baru Gitu Atau V2 Bisa Satuannya Volt Sedangkan V1 Itu adalah Bisa Disebut VDUL Ini adalah Tegangan Batas Ukur Lama Gitu Satuannya Apa Volt Juga Nah V1 Ini Bisa Juga Tegangan Awal Bisa Awal Tegangan Awal Sedangkan V2 Bisa Tegangan Akhir Ya Oke Nah Kalau RM Adalah Hambatan Muka Atau Hambatan Tambahan Supaya Nanti Volt Neter Terbantu Ya Oke Untuk Lagi Jelasnya Mari kita Lihat Contoh Soal Berikut Katanya Disini Di Soal Kita Sebuah Volt Neter Memiliki Resistansi Internal Internal Artinya Itu Adalah Hambatan Dalam Berarti Diketahui RD Nya Itu Sama Dengan 500 Ohm Sedang Dan Batas Pengukurannya Berarti V1 Nya Itu 10 Volt Kemudian Apabila Volt Neter Di Rangkai Seri Dengan Resistansi Oh Ini Yang Diketahui Adalah Hambatan Mukanya Langsung Apabila Volt Neter Di Rangkai Seri Seri Ini Nanti Hambatan Sun Ini Di Rangkai Seri Ya Oke Berarti Disini Sudah Diketahui Rn 200 Ohm Nah Maka Batas Pengukuran Rangkaian Itu Menjadi Artinya Yang Ditanya Adalah P2 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 Berapa Nah Jadi Kalau Ditambah 200 Berapa Tegangan Yang Bisa Diukur Begitu Maksudnya Jadi Nanti Kita Buat Rumus Rn Sama Dengan N Dikurang 1 Dikali Dengan Rd Jadi Disini Ini 200 Ini Nanti Kita Buat P2 Per V1 Dikurang 1 Dikali Berapa 5 500 Jadi Ini Bisa Kita Eliminasi Habis Jadi Nanti Nolnya Habis Kemudian 2 Dibagi 5 Hasilnya Itu Adalah 0,4 Berarti V2 Per V1 Nah Dikurang 1 Tambahkan Kesini Ke ruas Kiri Satunya Menjadi 1,4 V2 Per V1 Berarti Nanti V2 Itu Adalah 1,4 Dikali V1 V1 Tadi Berapa 10 Berarti Masukkan Aja 14 Volt Jadi Sangat Gampang Sebenarnya Jadi Jawabannya Disini Adalah D Oke Nah Oke Nah Jadi Beginilah Penjelasan Dari Volt Neter Atau Hambatan Muka Atau Hambatan Seri Yang Dibutuhkan Untuk Mengukur Tegangan Baru Berapa Nanti Nah Inilah Dia Jadi Demikian Penjelasan Dari kakak Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Anda Jika Ada Materi Yang Ingin Dibahas Berikan Komentar Anda Di kolom Komentar Kita Akan Bahas Di video Selanjutnya Pastinya Kakak Akan Baca Setiap Komentar Yang Muncul Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Share Like Dan Subscribe Terima Kasih Sampai Jumpa Terima